Yang harus kalian perhatikan itu kalau bepergian internasional guys itu yang pertama yang ini guys Tanda-tanda seperti ini Karena ini sebagai tanda untuk kayak transit Kemudian yang kedua dan ketiga kita lihat ke atas ya Nah yang kedua ini guys papan untuk keberangkatan Jadi cek disini di boarding pass kalian itu Apa ada jadwal punya kalian Kadang kalau transit 11 jam itu belum ada Ini disini baru sampai jam 8 pagi yang jam 10 pagi belum masuk disini Jadi pantau terus Terus kalau yang ke satu dan kedua tidak mulus Kalian bisa cari orang yang bisa dimintai Informasi Atau tempat bertanya Biasanya ada ini security Pusat informasi dan sebagainya Itu 3 tips untuk bepergian internasional